Bagaimana memodifikasi sebuah kandang berpati yang awalnya dipakai di dalam Yang kemudian akan kita alihkan untuk pemakaian luar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hudhud Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya di Hudhud Channel Pada kali ini saya akan memperlihatkan sebuah ide Bagaimana memodifikasi sebuah kandang berpati yang awalnya dipakai di dalam Yang kemudian akan kita alihkan untuk pemakaian luar Jadi istilahnya ini dari indoor yang akan kita manfaatkan sebagai kandang outdoor Nah bagaimana caranya teman-teman saksikan terus video ini Kandang ini awalnya saya buat khusus untuk merpati perintis saya Bagi teman-teman yang mengikuti video saya sebelumnya Pasti sudah menyaksikan videonya Saat saya mereview kandang ini Cuma masalahnya sekarang Kandang ini tidak dimanfaatkan oleh merpatinya Alhamdulillah merpati saya yang saya sebut sebagai merpati perintis Alhamdulillah bertahan Tetapi bukan memanfaatkan kandang yang telah saya buat ini Jadinya saya berpikir bagaimana cara supaya kandang ini tetap bisa dimanfaatkan oleh merpati-merpati saya Jadi saya ingin membuat lagi sebagai kandang outdoor Dan hanya menambahkan beberapa modifikasi saja Seperti yang kita lihat di sini Ini adalah rangka untuk atap yang telah saya buatkan sebelumnya Kita saksikan rangka atapnya di sini sudah selesai Ini tersisa menambahkan atap Jadi sekarang saya akan memasangkan atap untuk rangka yang telah selesai Terima kasih telah menonton! 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 bawah atap tetapi saya akan menggunakan kandang ini sebagai kandang outdoor untuk merpati nah inilah dia teman teman disini saya sudah menyiapkan stand untuk pemasangan kandang merpati disini ada pohon jambu menteh yang sudah pernah saya tebang tapi masih menyisakan beberapa batangnya tidak sampai dipangkal saya potong sebenarnya tujuan awalnya bukan untuk ini teman teman ini awalnya saya sengaja menyisakan batangnya dengan harapan mudah mudahan batang yang tersisa ini masih bisa tumbuh tapi sekarang justru saya akan memanfaatkan lagi untuk stand kandang merpati walaupun ini masih kurang tinggi sebenarnya teman teman tapi mudah mudahan saja setelah kita memasang kandang merpati disini merpatinya bisa menemukan dan bisa menjadikan ini sebagai rumahnya insyaallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah pemasangan kandang merpatinya sudah selesai disini awalnya stannya ini kurang bagus karena satu ujungnya miring ke kanan ujung yang lainnya miring ke kiri tapi alhamdulillah setelah bautnya kita kencangkan stannya ini bisa menyesuaikan karena saya memang sengaja menggunakan baut disini supaya lebih kuat supaya lebih kuat dibandingkan dibandingkan kalau kita menggunakan skrup yang disebelah sini juga demikian jadi saya hanya menggunakan jadi saya hanya menggunakan 2 baut disini setelah dikencangkan setelah dikencangkan bautnya alhamdulillah sudah hampir rapat ini masih menyisakan sedikit lagi tapi ini sudah lumayan lah stannya bisa menyesuaikan semoga saja merpatinya bisa menemukan kandangnya ini dan bisa menjadikan ini sebagai tempatnya baik untuk menginap ataupun bertelur nantinya insyaallah dan ini sengaja atapnya saya tinggikan seperti ini tidak langsung nempel ke kandang merpatinya dengan harapan bagian atasnya juga nanti ini bisa dimanfaatkan entah untuk sekedar bertengger beristirahat disitu bahkan juga bisa untuk bertelur bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat ayam juga akan menjadikan ini sebagai tempat untuk bertelur siapalah nanti yang duluan entah si merpati atau ayam kate atau keduanya tidak masalah jadi seperti inilah teman-teman saya memodifikasi kandang merpati yang awalnya saya tempatkan di bawah atap di bawah atap rumah sekarang saya pindahkan ke sini menjadi kandang luar dan semoga saja merpati-merpati saya nantinya bisa menemukan kandang ini jangan lupa untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini dan semoga video ini bermanfaat demikian salam hud-hud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.